Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat KPM dimanapun anda berada Bagaimana kabarnya saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafia tidak kekurangan sesuatu apapun Nah di suasana yang masih lebaran ini admin juga mengucapkan selamat hari raya idul fitri ya Dan kebetulan admin juga ini masih di kampung halaman Namun admin tidak patah semangat ya tetap memberikan informasi khususnya tentang BLT buat teman-teman semuanya ya Nah untuk informasi kali ini ada berita penting apalagi untuk para KPM PKH Mari kita bersama-sama simak videonya sampai selesai Namun sebelum admin lanjutkan ke informasinya bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe Alangkah baiknya teman-teman semua menekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya Agar tidak terlewatkan informasi penting tentang BLT yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe Semoga sehat selalu dilancarkan dari seginya dan dimudahkan segala urusannya Oke baiklah teman-teman kita langsung saja ke informasi yang pertama Ini buat para KPM yang masih bingung dan bertanya soal bantuannya yang tidak cair karena sudah menjadi KPM PKH Nah berikut ini admin akan memberikan sedikit pemahaman supaya tidak salah paham soal bantuan sosialnya Pada darasannya bantuan sosial itu banyak macam jenisnya Seperti PKH, BPNT, PBI, BLT BST, BPNT PPKM, PIP, dan lain-lain Akan tetapi tidak semua bantuan sosial itu adalah bantuan sosial milik atau harus buat KPM PKH Memang KPM PKH bisa untuk mendapatkan kesempatan bantuan komplementari Seperti BPNT, PBI, ataupun PIP Akan tetapi itu bukan sebuah keharusan atau hak khusus bagi KPM PKH Bisa didapatkan sebagai bantuan tambahan ya Karena semua itu berbeda dari segala hal seperti beda dirjen yang menaungi beda penyalurannya Beda mekanisme data dan beda pula peraturannya Intinya semua bantuan sosial itu berbeda bukan hak prioritas khusus buat KPM PKH Jadi segala kemungkinan bisa terjadi saat ini Seperti Pertama, KPM PKH tidak cair BPNT-nya Kemudian yang kedua, KPM BPNT tidak dapat PKH Kemudian ketiga, KPM BPNT PPKM tidak lagi dapat bantuan lagi karena tidak diperpanjang tahun 2022 ini Kemudian yang keempat, KPM PKH atau KPM BPNT tidak dapat PIP Dan yang kelima, KPM PKH tidak dapat BLT minyak goreng dan lain-lain Semuanya tidak bisa didapat secara otomatis Karena jadi KPM PKH harus melalui aturan serta peraturan mekanisme yang berbeda Jadi saran admin apabila pahami semua maka cukup dengan ya bersyukur ya Kita harus bersyukur, mensyukuri apapun bantuan yang didapat Yang terpenting ya itu adalah cair ya Tanpa harus menunggu dan berharap pada bantuan sosial lain untuk serta mendapatkannya Kemudian untuk informasi yang berikutnya Nah ini ada sedikit informasi buat PKH Lansia Jadi buat KPM semua apabila ada isu untuk PKH Lansia akan dihapus Nah hingga saat ini admin belum mendapatkan informasi yang resmi dari kementerian sosial Sehingga bisa dikatakan isu itu tidak benar ya Dan tanpa ada dasar yang kuat Akan tetapi untuk data KPM saat ini yang usianya produktif di bawah 40 tahun Sekarang sudah tidak lagi masuk kolom data naungan dirjen Lansos ya Tetapi sudah masuk kolom data dirjen pemberdayaan manusia Sehingga kedepannya nanti akan sangat mungkin bantuannya akan dialihkan ke program pemberdayaan manusia Kedepannya nanti ya Nah seperti itu ya teman-teman Dua informasi yang dapat admin sampaikan di pagi hari ini tentang PKH Yang kedua adalah untuk PKH Lansia Jadi ada informasi bahwa akan dihapus Itu belum ada informasi resminya ya Jadi bisa dikatakan itu adalah informasi tidak benar Nah sampai itu ya teman-teman untuk kesempatan kali ini Admin cukupkan sampai disini Terima kasih banyak atas perhatiannya Dan kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di informasi BLT berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton